Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI mengunjungi Presiden Terpilih Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan hari ini. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah mengunjungi Presiden Terpilih Prabowo Subianto di kantor Kemenhan hari ini. Selain para pimpinan DPD, turut hadir pula pimpinan MPR dari unsur DPD, yakni Abchandra Muhammad Akbar Supratman. Sultan Najamudin, Ketua DPD RI periode 2024-2029 menyatakan bahwa kunjungan DPD hari ini adalah untuk soan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sultan menegaskan bahwa DPD merupakan representasi masyarakat daerah di pusat. Sultan menyatakan bahwa Prabowo menyampaikan pesan khusus bagi pimpinan DPD yang baru. Prabowo berpesan agar para elemen pemerintah dan perwakilan rakyat harus senantiasa kompak dalam menghadapi persoalan bangsa ke depan.